Ayo ya, Len! Kita hampir sampai! Tunggu, sabar-sabar, kaki kena rematik nih Hahaha, gimana sih? Penyakitmu itu seperti penyakit orang tua Perasaan besok baru mulai ujian kedewasaanmu, malah penyakitnya kayak kakek-kakek Yah, Kuko, namanya juga manusia Manusia itu rentan sama penyakit, apalagi di zaman sekarang Pola hidup tidak sehat, makan juga aneh-aneh Penyakit tua jadi senang hinggap di badan muda dan kekar seperti saya Hah, udah ah, ayo ya, Len! Sebentar lagi, kita akan mencapai punca bukit ini Ah, iya, iya Akhirnya sampai juga Ayo duduk dulu yuk Ya, Len, lihat deh Bagus banget ya desa kita dilihat dari sini Ah, iya, apalagi menjelang sore seperti ini Bukit Elang memang tempat yang menarik Ngomong-ngomong, bagaimana persiapanmu untuk ujian kedewasaan suku besok? Besok ayahku yang akan memimpin langsung loh Oh, itu tenang saja Ya, Len yang cekatan akan mengantisipasi semuanya Hahaha, bolehlah, percaya saja deh Yalen dan Kuko Dua remaja dari sebuah suku di selatan Atlantis Sebuah suku petarung yang telah melegenda Namun kini jarang berperang karena dunia berangsur damai Sudah sekitar 100 tahun yang lalu Suku ini mengakhiri perang terakhirnya Setelah memperjuangkan kedamaian Suku sayap baja menjadi suku terakhir yang hidup jauh dari kata modern Walaupun begitu, suku sayap baja percaya Bahwa apa yang diberikan alam adalah demi kebaikan manusia Untuk kebaikan mereka Sepanjang mereka bisa menjaga alam di pulau tempat mereka bernam dengan baik Niscaya kehidupan mereka akan baik-baik saja Kuko Anak semata wayang dari kepala suku terakhir Mengajak Yalen, teman semasa kecilnya Untuk menikmati keindahan desanya dari atas bukit Sebuah bukit yang menjulang gagah layaknya mercusuari yang menerangi gelapnya lautan Sebuah bukit yang di atasnya terdapat sebuah patung besar Yang berdiri dan memandang jauh lurus menembus cakrawala Patung pejuang dari suku pertama sayap baja Patung dari ksatria yang menggunakan zirah serta topeng elang yang perkasa Patung dari seorang satria yang kelak namanya diwariskan kepada anak semata wayang kepala suku saat ini Kuko Sang Satria Hei lihat, masyarakat desa sudah mempersiapkan jalur untuk ujian kedewasaan besok Oh iya, baiklah Menurutmu kamu akan lurus ujian kedewasaan itu Ah, tenang saja Kuko Seperti yang kamu lihat, dari fisik aku tidak terlalu pendek Tapi tidak terlalu tinggi juga sih Gerakanku juga cepat Selama ini aku juga sudah berlatih keras Aku yakin pasti bisa Terus, kakimu yang rematik itu? Oh ini, tidak masalah Diberi ramuan nanti malam juga sembuh Kemarin terlalu semangat saja sih Semangat ngapain? Berlatih? Bukan, menangkap biawak di hutan Iya Lumayan, dapat satu baki untuk cemilan sebelum tidur Oh Sambil sesekali melihat ke arah Cakrawala Kuko lalu merebahkan diri dan melihat pemandangan patung ksatria Kuko yang ada di atasnya Sungguh gagah dan berwibawa Wajahnya memang tertutupi topeng dan zirah Namun secara sepintas Kuko dapat melihat bahwa perawakan patung ksatria itu tidak terlalu kekar Tidak juga tinggi menjulang layaknya ksatria pria di desanya Tapi dengan sebilah tombak dan perisai yang digenggamnya Minus fisik itu pun langsung memudar Kamu suka sekali kesini Kuko? Iya ya Len, aku bisa merasa bebas dengan berada disini Aku bisa melatih fisikku dan mendaki bukit adalah cara terbaik Bukit ini tinggi, dengan mendaki bukit ini aku juga ingin membuktikan Membuktikan apa? Membuktikan bahwa wanita itu bisa melakukan apa saja Wanita itu juga bisa kuat, wanita itu harus kuat Ah, itu benar Melihat ototmu yang lebih kekar dari aku Harusnya kamu saja yang ikut ujian kedewasaan besok ya? Iya ya, tapi sayang Ujian itu hanya untuk laki-laki Tapi aku pasti membantumu Serius? Serius Kuko? Kamu akan membantuku? Bantu seperti apa? Kamu mau menuju ke ayahmu untuk meluluskanku kan? Enggak lah, bantu doa saja Yalen yang merupakan sahabat kecil Kuko adalah karakter pria bertubuh kerempeng Dengan kulit sawo matang kelewat matang Didukung penuh dengan hobinya memburu binatang yang tidak umum di hutan Semakin menegaskan kurangnya perawatan diri yang harus dilakukan olehnya Untuk sekedar menjadi pusat perhatian di desa Untung ada Kuko yang dengan senang hati menjadi kawannya Sehingga derajatnya sebagai pria naik Walaupun hanya beberapa tingkat Minimal dengan kurangnya diri dari segi fisik Tampang Yalen masih bisa diandalkan 50% Dan yang paling penting adalah kecerdikannya dalam berstrategi Setidaknya hobi berburu binatang yang tidak umum tadi Memberikan ilham baginya untuk dapat berfikir jauh ke depan Dibandingkan dengan taman sebayanya Setelah beberapa lama bersenda gurau Sekedar melepas penat dan lelah di atas bukit Kedua remaja itu pun berniat kembali ke desa Sebelum matahari tenggelam di ufuk barat Kuko, ayo pulang Nanti kemaleman Orang desa bisa bingung nyariin kita Nanti kalau kita ditemuin di jalan berdua malam-malam gimana? Hmm, bisa disuruh kawin kita Kau mau kawin sama aku? Hus, ngarep Eh, Yalen-Yalen Kenapa Kuko? Itu yang berkelip-kelip di katul istiwa itu apa ya? Eh, iya ya? Apa itu ya? Karena silau jadi gak bisa kelihatan dengan jelas nih Eh, yaudah Yalen Ayo kita pulang Derap langkah kaki mengiringi angin dingin Menggantikan suasana hangat sore hari Kuko dan Yalen memasuki desa Dimana suku sayap baja tinggal Beberapa dari masyarakat Terlihat mulai meninggalkan pekerjaan yang sedari tadi dilakukan Ibu dan remaja putri terlihat kembali dari sungai Untuk mencuci perabotan mereka Para pria kembali dari berladang Beberapa anak-anak mulai berhenti bermain Dan menuju rumah masing-masing Seakan tahu bahwa setiap waktu adalah berharga Dan waktu bermain masih tersedia berlimpah di kesokan hari Waktu malam adalah waktu untuk beristirahat Bagi mereka Suara jangkrik malam menyapa telinga semua penduduk Malam telah datang Satu persatu Dalam rumah sederhana yang dominan dibuat dari bahan alam Cahaya lembut mulai meruat Dengan sebuah api yang disumbu di dalam batok kelapa yang diterangi minyak Cahaya itu pun menjadi sahabat bagi keluarga sebelum mereka pergi tidur Berbagai hal diceritakan Pengalaman yang mereka dapatkan seharian lalu diceritakan satu sama lain Hampir semua penduduk melakukan hal yang sama Karena mereka menghargai betapa pentingnya kebersamaan dan komunikasi yang harus terus dibangun Tidak terkecuali dengan Kuko dan ayahnya Kuko Iya ayah Duduk disini sebentar nak Baik ayah Kuko Ayah ada permintaan Iya ayah apa itu Begini Semenjak tadi pagi Ayah sudah merasa cemas akan sesuatu Tapi ayah tidak hiraukan Karena harus pergi Keladang Sampai siang tadi kecemasan itu menjadi nyata Ayah takut sekali menghadapinya Namun karena ayah harus kuat Ayah tahan sampai di rumah Ketika semua kegiatan sudah selesai Dan baru bisa berbicara denganmu Ayah harus mengatakan ini kepadamu Apa itu ayah? Ayah cemas karena apa? Sebelum ayah menjadi semakin cemas Ayah minta tolong Kuko untuk memegang bahu ayah dari belakang Baiklah ya Dengan kedua tanganmu Coba Kamu periksa bahu ayah Apakah Ada yang aneh? Tekan saja dengan kedua tanganmu Kuko tidak menemukan ada yang aneh Coba lagi Tekan lebih keras Kuko Ya begitu Sebelah kiri Tekan lebih keras Ya benar Kanan Kanan Pas Sekarang Kanan Tekan lebih kuat Nah gitu Mantap Mantap Kalau mau minta dipijat Bilang aja langsung ya Oh Ketahuan ya Aguanta Aguanta Adalah kepala suku sayap baja Juga menjadi orang tua tunggal bagi Kuko Ibunya meninggal ketika Kuko masih belum bisa mengingat apa-apa Selayaknya pria kebanyakan dalam suku sayap baja Aguanta dituntut untuk menjadi tetap kuat walaupun kemalangan datang padanya Jelas Karena ia adalah kepala suku yang harus menaungi 300 kepala keluarga di pulau ini Walaupun hanya memiliki Kuko Aguanta selalu merasa bersyukur bahwa setidaknya ia bisa membesarkan Kuko dengan baik Dia berusaha menjadi panutan ayah sekaligus ibu bagi Kuko Bahkan dalam benak terdalamnya Aguanta berharap Kuko bisa meneruskan kewajiban untuk memimpin suku sayap baja Karena kepemimpinan haruslah diwariskan secara turun-temurun Namun keinginannya ini menjadi batu sandungan yang cukup besar Perihal karena Kuko adalah seorang wanita Dan sebaiknya yang memimpin suku adalah laki-laki Sembari memijat ayahnya Kuko pun berbagi cerita Kuko, tadi kamu ke Bukit Lang lagi ya? Iya, ayah Sepertinya kamu tertarik sekali ke sana Apa yang membuatmu suka ke sana, Kuko? Entahlah ya, suasana yang tenang Kuko bisa melihat desa kita dengan jelas dari sana Ditambah Kuko merasa aman berada di bawah patung kusatria Oh ya? Bagaimana rasanya? Bagaimana ya? Rasanya seperti dilindungi Dijaga gitu ya, apalagi tadi cerah Rasanya ya menyenangkan Kamu tahu kan? Nama kusatria itu Kuko Iya ya, nama itu yang sekarang Kuko pakai kan? Ada loh kaitannya nama kusatria Kuko dan namamu Ah, yang benar Gimana ceritanya ya? Sabar, sabar Lain kali ayah akan ceritakan Malam ini kita tidur dulu ya Kasian juga kamu memijat ayah selama satu jam ini Ah, tidak apa ya Nanti ayah akan menceritakannya Ayah janji Ayo sekarang kita tidur Besok hari besar ujian kedewasaan akan dimulai loh Kamu pasti akan senang menontonnya Oh iya, baiklah Sepertinya besok akan seru Mereka akan melewati ujian berburu Sekaligus memperlihatkan diri Bahwa mereka akan bisa menyelesaikan tugas yang diberikan dalam ujian Yap, karena itu Sekarang tidur sana Mimpi indah ya nak Baik ayah, selamat malam Malam itu Kuku dan ayahnya mengakhiri hari dengan percakapan yang menyenangkan Malam yang dingin tidak terasa Karena hangatnya hubungan keluarga yang tercipta Satu persatu penduduk mulai terlelap dalam mimpinya Menanti hari esok yang akan mereka jalani dengan semangat Dan tentunya sebagai bahan berbagi cerita sebelum malam datang Awan bergelayut bersama hujan yang tak kunjung berhenti Matahari seolah enggan menampakkan dirinya seperti para masyarakat desa yang dicekam ketakutan Dan hari-hari tidak pernah lagi berhias roman ceria para penduduk desa Beberapa penduduk meringkuk di tengah sebuah perkampungan darurat dengan wajah letih Desa tempat mereka tinggal telah dibumi hanguskan Tidak ada lagi kicauan burung seperti biasa Sungai yang jernih kini terlihat keruh Asap mengepul di mana-mana setelah tiga buah kapal laut dari peradaban yang lebih maju Menginvasi pulau ini Kedatangan mereka sebenarnya telah terlihat beberapa bulan lalu Ketika Kuko dan Yalen berada di atas bukit Namun karena hari mulai sore Tidak ada yang bisa menduga bahwa pagi berikutnya Kapal mereka telah bertambat pada pulau Orang-orang ini berbicara dalam bahasa yang berbeda Awalnya mereka terlihat bersahabat Mengajak suku sayap baja untuk berkawan Sembari memberi beberapa buah cindera mata tanda persahabatan Hubungan baik pun terbentuk Antara dua manusia dari berbeda peradaban Tapi entah sejak kapan mereka menjadi bertingkah seenaknya Memperlakukan penduduk suku bagai budak Penduduk yang tidak terima mencoba melawan Tapi karena kalah di persenjataan membuat banyak korban berjatuhan dari suku sayap baja Para penduduk yang tersisa kemudian lari ke sebuah perkampungan rahasia Tempat dimana nenek moyang mereka membangun lokasi ini Tidak terlihat dengan mudah karena berada di kaki bukit elang dan di tengah hutan Ditambah dengan berbagai jebakan yang dibuat Membuat musuh penjajah ini pada akhirnya tidak terlalu ambil pusing pada warga suku yang kabur Manusia-manusia penjajah kemudian menembangi hutan Mengambil kayu dan mengeruk beberapa benda berkilauan dari dalam tanah Mereka juga menawan beberapa penduduk desa untuk nantinya diperdagangkan Sebagai barang dagangan mahal dan perdagangan budak Semenjak kedatangan mereka Penduduk sayap baja mencoba bertahan dan berkali-kali menyerang balik Tapi kekalahan yang diraih melebihi ekspektasi mereka karena perbedaan kekuatan Mereka pun terpaksa kembali mundur dan bersembunyi Terima kasih